Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal yang sekaligus mewakili Ibu Sekretaris Daerah Kota Tegal kepada Bapak Muhammad Ismail Fahmi, SIP MSI disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Wasyukurillah, Bini Omatillah, Wabi Muhammadin Nabiya, Warasullah, Lahawalah, Wala, Guwata, Illa, Billah, Amabad. Yang saya hormati segenap perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Tegal hadir pada kesempatan siang hari ini yang mewakili dari Baguda, dari BKBPD, dari Inspektorat. Yang kami hormati, Bapak Ibu Pengawas, Korwil, teman-teman kami dari Dinas Pendidikan, para Kepala Bidang, segenap sekolah penggerak yang hadir pada kesempatan siang ini, angkatan satu, angkatan dua, dan angkatan tiga. Alhamdulillah, lengkap hadir semuanya di SMP 9, luar biasa SMP 9. Yang kami hormati pula, dari Yayasan, ada IGTKI, ada Dian Dharma, kemudian yang mewakili dari komite masing-masing, komite sekolah dari 10 sekolah penggerak angkatan kedua, beserta anak-anak semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan sambutan, kami terlebih dahulu menyampaikan salam Ibu Sekretaris Daerah. Kota Tegal hari ini tidak bisa hadir secara pribadi, kesempatan siang ini di SMP Negeri 9, karena beliau masih di perjalanan dari luar kota. Insya Allah pada kesempatan yang lain nanti akan bisa bergabung dengan kita semuanya. Untuk itu beliau menyampaikan salam hangat beliau kepada kita semuanya, khususnya kepada 10 sekolah penggerak angkatan kedua yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Pak Eko menyampaikan ada yel-yelnya Pak Eko ya, saya coba yel-yelnya dulu Pak Eko. Sekolah penggerak, serentak, bergerak, tambah yes gitu ya Pak Eko. Ini Bapak Ibu semuanya untuk menyemangati kita siang ini, mohon bisa bersama-sama kita jawab, sekolah penggerak, serentak, bergerak, yes gitu. Ya kita coba, sekolah penggerak, serentak, bergerak, yes. Sekali lagi anak-anak ayo ikut semuanya yang ada di ujung sana. Sekolah penggerak, serentak, bergerak, yes. Yes, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu dan Harin semuanya yang kami hormati, kesempatan hari ini, kesempatan yang baik ini, kami sungguh sangat berbahagia dan berbangga hati, karena di angkatan kedua ini, hampir semuanya sudah melaksanakan gelar karya. Tinggal beberapa sekolah yang mungkin juga tetap diprogramkan setelah gelar karya bersama-sama yang dilaksanakan hari ini. Kemarin yang terakhir ada di Selerok 4, sebelumnya di SD Muhammadiyah 1, dan di TK Debong Tengah, yang lain insya Allah akan segera. Demikian juga di SD Ma'arif dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan yang sudah dibentuk, kolaborasi yang indah ini, semuanya bisa serentak, bergerak, untuk bisa memajukan mutu pendidikan di Kota Tegal. Bapak-Ibu yang kami hormati tadi disampaikan bahwa sekolah penggerak ini adalah berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa yang secara holistik mencangkup kompetensi, baik itu literasi, numerasi, maupun karakter. Nah, kami kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat kepada Bapak-Ibu semuanya, karena berdasarkan hasil asesmen tahun 2021 yang lalu, nilainya keluar di 2022, yang kemarin kita laksanakan 2022 belum keluar, nanti di 2023. Untuk kompetensi literasinya, Kota Tegal, baik SD, SMP-nya, alhamdulillah, juga TK PAUD-nya, semuanya untuk kemampuan literasi, semuanya sudah berada di angka di atas rata-rata minimal, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini artinya bahwa kita sudah berada pada rel yang benar dalam sistem mekanisme pembelajaran, seperti yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kompetensi literasi, saya garis bawahi di situ. Tetapi pada kompetensi numerasi, ini menjadi PR kita bersama. Kan biasa, Bapak-Ibu, dari zaman kita dulu, kalau sekarang mungkin harusnya sudah berubah. Zaman saya lah, zaman saya kan mungkin beda dengan Bapak-Ibu semuanya ya. Kalau disuruh belajar hitung-menghitung, pasti belum berangkat sekolah sudah aras-arasan dulu. Nah ini, kalau membaca, menulis, berkarya, insya Allah bisa. Tetapi kalau belajar matematika, berhitung, ini menjadi tantangan tersendiri. Sehingga hasil asesmen kita yang masih perlu ditingkatkan pada semua jenjang, khususnya SD dan SMP adalah kemampuan numerasinya. Ini kami mendorong semuanya, Bapak-Ibu, agar ini bisa terus digiatkan, agar standar nasional kita, pendidikan di Kota Tegal, bisa semuanya mencapai kompetensi minimum. Baik literasi maupun numerasinya. Hadirin yang berbahagia, terlepas dari itu, Kota Tegal, Alhamdulillah, telah meraih banyak prestasi, khususnya dalam program sekolah penggerak ini. Tahun yang lalu, angkatan pertama, ini di bawah dukungan dari Ibu Lisa dan teman-teman, angkatan satu, hadir semua, Ibu, luar biasa. Ini angkatan satu kemarin, Kota Tegal sampai saat ini baru satu-satunya daerah yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. sebagai daerah yang paling berkomitmen melaksanakan program sekolah penggerak. Dan sampai hari ini belum ada lagi daerah yang lain, sehingga daerah-daerah tertentu bahkan sampai berkunjung ke Kota Tegal untuk belajar bersama terkait dengan apa sih rahasianya di Kota Tegal, bisa menjadi satu-satunya daerah yang mendapatkan penghargaan dalam hal komitmen daerah mendukung program sekolah penggerak. Dari salah tiga semua kepala sekolah SMP-nya sampai dihadirkan di Kota Tegal. Dari Kalimantan Selatan, ada lima kabupaten kota yang hadir di Kota Tegal untuk sinau bareng mensukseskan program sekolah penggerak. Mudah-mudahan tidak kalah lagi nih, sekolah penggerak angkatan kedua, luar biasa, sama hebatnya, luar biasa. Insya Allah minggu depan atau mungkin awal Desember akan dilaksanakan gelar karya kolaborasi, Pak Beko. Nanti kalau bisa bergabung dengan angkatan pertama. Angkatan ketiga sih menyusul, Bu Fitri. Belum ya, belum lahir, masih anget-anget. Mudah-mudahan nanti angkatan ketiga juga tidak kalah, walaupun hanya tiga sekolah ya Bu ya, tiga sekolah. Jangan sampai kalah. Angkatan pertama ada sepuluh sekolah, angkatan kedua, sepuluh sekolah. Angkatan ketiga, tiga sekolah. Angkatan keempat, belum ada. Sampai angkatan ketiga ini mudah-mudahan Kota Tegal selalu sukses lancar dalam melaksanakan program sekolah penggerak seperti yang diharapkan. Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya yang ingin kami sampaikan juga bahwa Kota Tegal ini menjadi satu-satunya daerah yang sampai hari ini untuk aktifasi akun Belajar ID dalam program sekolah penggerak ini juga yang sudah 100% di Jawa Tengah baru satu, Kota Tegal. Sampai minggu ini ya Bapak-Ibu ya. Minggu depan mudah-mudahan masih tetap ya. Jadi kita sudah bertahan dua minggu. evaluasinya setiap minggu akan dilihat dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BBGMP akan menilai daerah-daerah mana yang aktifasinya sudah dilaksanakan atau daerah mana yang belum. Tinggal sedikit lagi ya ada tema topik satu, topik dua dan seterusnya ini mudah-mudahan bantuan Bapak-Ibu Kepala Sekolah, Bapak-Ibu MKKS, mohon maaf MKKS juga hadir ini Pak. Semuanya hadir dengan pengurusnya. Kemudian juga bantuan Bapak-Ibu Pengawas Korwil untuk tetap mendorong agar kita tetap bisa meraih yang terbaik sampai kepada topik empat tahap satunya. Sebelum topik-topik berikutnya akan muncul lagi ya Pak Amin ya. Ini mudah-mudahan bisa kita ikuti bersama sehingga harapan kita semuanya dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila ini betul-betul bisa terwujud. Hari ini kita saksikan bersama penampilan dari adik-adik kita, anak-anak kita tadi betul-betul luar biasa. Kemarin juga ikut tampil di alun-alun Pak Eko ya. Saat tari masal kelihatannya juga meriah bersama-sama dan tadi salah satunya adalah betul-betul berkebinaan global. Jadi tariannya juga bisa dikolaborasikan dari berbagai daerah. Jadi mulai dari tari Saman, Aceh, kemudian tadi ada tari dari Bali, tari Kecak disambung dengan tari Ambon ya Pak, luar biasa. Tapi pakaiannya tidak harus ganti-ganti, pakaiannya kan adat nasional Pak. Jadi bisa dipakai untuk semuanya. Yang penting berkebinaan global sudah masuk ke dalam pendidikan anak-anak ini. Jadi salah satu ciri dari profil pelajar Pancasila. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, saya sampaikan selamat kepada sekolah penggerak, 10 sekolah penggerak angkatan kedua mengikuti gelar karya pada hari dengan karya-karya yang luar biasa. Belum semua stand kami kunjungi, tapi stand yang sudah saya lihat kunjungi secara langsung, produknya sungguh luar biasa. Ini betul-betul hasil karya dari anak-anak semua. Tepuk tangan untuk 10 sekolah penggerak yang luar biasa. Tentunya tetap dibantu oleh ibu-ibunya. Betul ya Bu ya? Orapa-apa. Aranesi tahu ya, anak-anaknya membantu, ibu-ibunya yang menyelesaikan. Ini hasilnya sungguh luar biasa. Sebagian besar adalah olahan dari bahan-bahan limbah. Olahan limbah yang bisa dimanfaatkan lagi menjadi barang-barang yang berharga. Bahkan bernilai ekonomis sangat baik hasilnya. Ini kita ajarkan kepada anak-anak untuk sampah ini tidak harus dibuang. Tetapi juga punya nilai manfaat, punya nilai kelebihan, yang akhirnya punya nilai ekonomis bisa menambah mata pencaharian untuk keluarga. Bapak-Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang sangat bahagia. Gerakan untuk sekolah penggerak ini, untuk tahap kedua atau angkatan kedua ini bisa terlaksana dengan baik. Dan nanti di akhir tahun, awal bulan Desember atau akhir November akan ada gelar karya kolaborasi dari angkatan satu dan kedua. Insya Allah juga bisa terlaksana dengan baik lancar. Maka Kota Tegal menjadi barometer pendidikan di Jawa Tengah. Mudah-mudahan tetap terwujud. Allahumma amin ya robbal alamin. Sebelum kami akhiri, akan kami sampaikan sedikit. Mohon diperhatikan. Kalau juara dua mendapatkan medali perak. Juara dua mendapatkan medali perak. Kalau juara tiga mendapatkan medali perunggu. Ayo bersama sukseskan program sekolah penggerak demi untuk meningkatkan mutu pendidikan Kota Tegal yang bermutu. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Muhammad Ismail Fahmi, SIPMSI. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita tampilkan tari kolaborasi bertema sedikah laut dari siswa-siswi SMB Sekolah Penggerak Angkatan 2. Tegal Bagian Utara Pulau Jawa Masyarakatnya sebagian layan Sabendina luruh iwak Golet iwak kanggo nyukupi kebutuhan keluarga Nanging rakyat Kota Tegal Ora bakal kelalen Karo singgawe urib Kabeng anakna sedikah laut Awucut rasa syukur Inilah tarian kolosal sedikah laut Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Kita belajar Pancasila Kita bernafaskan sila-silanya Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Kita belajar Pancasila Kita bernafaskan sila-silanya Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Bapak-Ibu hadirin acara selanjutnya sesi foto bersama Antara tim Tari Kolaborasi Sekolah Penggerak dari TKSD dan SMP Bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Beserta rombongan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Pada beliau Bapak Kepala Dinas dan rombongan untuk menempatkan diri di atas panggung Satu Dua 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya suka pertama kita berhati-hati kepada Allah karena kita bisa berjumpa di tempat yang istimewa untuk mati salawat dan salam kepada Prophet Muhammad SAW yang membawa kita ke keras dalam kelihatan dan kedua terima kasih terima kasih untuk mendapatkan saya selesai setahun hari ini berharap saya berharap bagi saya berkata mengenai pendapatan pendapatan berkata pendapatan huruf pendapatan 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 Education refers to a process by which a person develops their skills, attitudes, and values. If the people of the country care about the education, it shows that they love their nation. It is sad that in order for a country to prosper its next education, but why? The honorable audience, we study not to go to the graduation ceremony and hang our picture on the wall of our house. Much less the show of our friends, we study to practice and add our knowledge. And those students will prepare us to the relief situation. Education brings us to many benefits, such as confidence to ourselves, also help us to improve ourselves. I hope some of the points that I have confirmed today make us more appreciate of our gang to be able to have the education at school and make us study more diligently for both our countries and our own future. I thank you for the attention and I'm sorry, if I'm fine, I deliver this speech, make hard someone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh As a Diekchitachi as racially Golfa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, yang kami hormati Kepala Sekretaris Kota Tegal, yang kami hormati Kepala Sekolah dan Guru-guru dari Sekolah-Sekolah Penggerak, dan yang kami cintai temanku sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada jujungan kita, revolusioner Islam sudunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam. Iyalah baginda alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad SAW. Hadirin rahimahkumullah, sebelum saya memulai pidato kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Rahma Awliya dari SMP Muhammadiyah 1 Kota Tegal, dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan pidato dengan judul, keutamaan dan pentingnya ilmu. Seperti yang telah kita ketahui, ilmu sangat penting bagi kita. Ilmu sangat penting dalam menjambatani semua aspek kehidupan. Dengan ilmu, hidup akan lebih mudah. Dengan ilmu, kita akan bahagia. Betul apa betul? Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Jadi, jika kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka kita harus rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti orang-orang bilang dengan lagu yang sering dinyanyiin. Kalau bisa nyanyi bareng ya. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak serimu apa gunanya? Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak berilmu apa gunanya? Hadirin rahimakumullah, di awal muka dima tadi telah saya bacakan sebuah ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Mujadala ayat 11 yang berbunyi, Yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita semua tentang keutamaan ilmu. Ilmu dapat mengangkat derajat seseorang. Karena ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita semua. Tanpa ilmu, kita gak bakal bisa ngapain, kita gak bakal bisa baca, kita gak bakal bisa ngerti apa ini, apa itu. Karena ilmu itu penting buat kita semua. Demikianlah pidata yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terhususnya bagi saya. Apabila ada kebenaran dari apa yang saya ucapkan, itu semata-mata berasal dari Allah SWT yang maha benar. Tetapi, jika ada yang salah dari apa yang saya katakan, itu berasal dari kelemahan saya sebagai seorang manusia. Nun wal kalami wa mayas turun, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita tampilkan sebuah tari bernama Tari Zapin dari anak-anak terbaik SMP Negeri Sembilan Tegal. Beri tepuk tangan yang meriah. Tari Zapin adalah salah satu tarian tradisional Melayu dari Provinsi Riau yang sangat mengakar dan populer. Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu Zafn yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan. Tari Zapin dikenal sebagai seni Melayu yang sangat dipengaruhi budaya Arab. Sejarah Tari Zapin berawal sebagai tarian hiburan di lingkungan istana di pesisir Selat Malaka. Seperti kerajaan Siak dan Indra Giri. Tarian ini dibawa dari Hadra Maut, Yaman oleh para pedagang Arab sekaligus pendakwah agama Islam pada awal abad ke-16. Karena masuk di lingkungan istana dengan cepat, Tari Zapin berkulturasi dengan budaya lokal. Dalam setiap gerakannya disisipkan nilai-nilai dan norma Melayu. Akhirnya, tadi ini kerap ditampilkan dalam acara seremonial kerajaan. Selamat menyaksikan. Indah tersusun, tangan dihayu. Kaki melangkah mengikut rentak cantik dan anggun. Senyum menguntung gadis Melayu tanjak bertanda. Tampan perkasa langkah pemuda. Menyusun gerak penjak berseni. Menjelenggaran di ekor mata. Terpau terasa, oi, dalam hati. Alu beranung, ay penuhi alu. Hiram alam mati dan sejarah. Janganlah cangung, ay untuk mengandung. Langulah Zafi berdaya terintar. Janganlah cangung, ay untuk mengandung. Janganlah cangung, ay untuk mengandung. Terima kasih. Janganlah cangung, ay untuk mengandung. Menarik-menarilah, tarian Melayu. Menarik-menarilah, jangan rasa malu. Menarik-menarilah, sejujur hatimu. Menarik-menarilah, tarian pada sajimu. Menarik-menarilah, tarian pada sajimu. Pertama. Menarik-menarilah, tarian pada sajimu. Terima kasih. Janganlah cangung, ay untuk mengandung. Menarik-menarilah, tarian melayu. Menarik-menarilah, tarian Melayu. Menarik-menarilah, jangan rasa malu. Menarik-menarilah, sejujur hatimu. Menari menari lah tanpa rasajimu Menari menari lah tarian Melayu Menari melawat Menari menari lah tarian Melayu Menari, menari lah, jangan rasa malu Menari, menari lah, sejujur hatimu Menari, menari lah, tanpa rasajimu Hadirin yang berbahagia Tiba di akhir acara gelar karya Sekolah Penggerak Angkatan 2 Kota Tegal Mari bersama kita tutup acara dengan bacaan Hamdallah bersama Alhamdulillahirrabbilalamin Hadirin yang kami hormati Akhir kata saya Muhammad Rizkon Salam Dan Anggun Artal Taningsi pamit undur diri Terima kasih kami sampaikan atas perhatian Bapak Ibu hadirin tamu undangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya kita tampilkan sebuah pidato bilingual dari SD Al-Hayriyah Beri tepuk tangan yang meriah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Firstly, all praises to Allah Subhanahu Wa Ta'ala Who has given his blessing to all of us Until we can meet together in this glorious place Secondly, blessing and salutation Let us praise to our majesty The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Who has brought us from the darkness to the lightness From the darkness to the bright days Respectable Mr. Muhammad Nasir As principal of Al-Hayriyah Islamic Full Day School Honorable all teachers who attend in this event And also, all my beloved friends Ladies and gentlemen who are blessed by our law Please, I'm standing in front of you all I would like to deliver a speech in this auction With the title, The Importance of Study All the OIDians who I am proud of The benefits of seeking knowledge are in us most for life By becoming knowledgeable people We will understand the meaning and the purpose of life And achieve glory in the sight of God In the Quran, it explains that Allah will raise the level of someone Who has knowledge and has faith in Him The meaning Allah will elevate the level of those who believe among you And those who are given knowledge Al-Mujadalah, Ayat 11 Ladies and gentlemen who are blessed by Allah Maybe only short speech that I can deliver to you all about the importance of study I hope it will be useful especially for me and generally for all of us Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi lilladi anzal alkitab atibyanan Likulli chai'in wa innahu la qur'anan kareem Fi kitabin maknun La yamassahu illa al-mutahharun Wassalatu wassalam Ala sayidina wa syafi'ina Wa wasilatina Ila rabbina Muhammadin al-Mahmud Bi qawlihi ta'ala Wa'inna ka la'ala khulqin azim Wa'ala alihi wa sahbihi Al-Ladhi na silekul sirata al-mustaquim Wa manhajuhu al-Qawim Al-Mحتarumun Hei'at al-Muhlifin b-eakmeliha Al-Mحتarumun Ayuhal ma'alimun Al-Ladhi na hazzeru fi هذا المجلس المبارك Al-Ladhi na hazzeru fi هذا المجلس المبارك Al-Ladhi na hazzeru fi hazmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 si Jutule cakep pucah sekolah dilarang tarokan Wah masuk masuk berat-berat ada yang tersungging tersinggung untuk sana sekolah lanjut bro berdengaran jam sepuluh anus balik sekolah yujuk mau esok langkah pelajaran terus gurunya pada rapat baliknya bebas bisa baliknya bebas-bebas ke pribin ya bebas lah pan baliknya merangkam pan baliknya melayu-melayu ya orang papa ya iya iya masuk oh kaya gue anggaranya gue aja baliknya pan karo taroknya eh kon duit tarok arahnya sapa arane arane neneng bocaya ayu nama kayak artis India tapi aja kandang-kandang mariwontua nenyo ya Okjo Warni Pira sampean wis kekalem anggar bapak nenyong ngirim 6 duit kotak min sepuluh ngewumboran Okjo matersuun biasa eh 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 nah gini anggis ayu nyeh nyong-nyong nyong-nyong Oroli tarokan sih bisa Oroli tarokan nyong nyong di kokon milih nyong-nyong men milih sekolah apa men milih tarokan tarokan lah terus kan milihnya apa nyong bingung ayah warjo atau nyong tarokan misi tarokan karo ayah warjo berarti muka sekolahnya kudulubar terus muka pandika wena kaya waduh sebaik pandika wena waduh sebaik pandika wena waduh sebaiknya nama nek waduh waduh sarang bel wis ngomong baik seiki nyong karo kuon putus ya sementing waduh sekolah eben nyong kuon bisa lulus sekolah nek yawis yuk pada pati rambai ya mulai seiki bebas bisa dolan parang hah wis paris kon gue dengarkan gue wis tau yuk prokon jo to lan nasi jokong padang mulan padang nekoyon ilong muka 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 nasi kayo karo muka 파�fle muka pang muka muka technologies Sinarang bulan memanggil kita Melarang untuk tidur di waktu sore Assalamualaikum 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 Eh Pak Ustadz Uttin Wibeng kabarnya KB Alhamdulillah saat KB Pak Ustadz Neneng, ini gue nangis Ada masalah apa Nyong kas putus karo ayang warjo Gero gero Kau nangan tarokan ke dinam Bukan nyong cewot Bukan nyong Betul Bocahnya di sekolah Ada anjuk Pacaran Bocah Sekolah Bocah Pacaran Agama Islam Hukumnya haram Kek rungukna Walau tak korobus Sina Intahukan Nako Hisa tahu asa bila Dan janganlah kamu mendakat di Sina Sina itu sungguh suatu jalan yang Perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk Fahim Tum Fahim Tum Alhamdulillah Alhamdulillah Wismata Faham Mugi-mugi Wangsi bener Bisa jadi presiden Amin Amin Ayang Alhamdulillah 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 Terima kasih.